Halo kawan divisi sejarah Guten Morgen selama perang dunia kedua angkatan laut Jerman atau Kriegsmarine bisa dibilang cukup lemah kekuatan angkatan laut sangatlah kecil dan tidak bisa menandingi angkatan laut Inggris kapal-kapal Jerman akhirnya menjadi sasaran empuk bagi kapal sekutu Jerman tidak bisa menguasai pertempuran Atlantik dan menderita kerugian besar apa yang menyebabkan angkatan laut Jerman cukup lemah selama perang dunia kedua Oke tanpa berlama-lama Mari kita mulai Pertama-tama Mari kita lihat dari sisi historis dan geografis Jerman Jerman bukanlah bangsa penjelajah atau maritim seperti Inggris jika anda melihat peta wilayah Jerman di tahun 1939 Anda akan melihat sebagian besar wilayah Jerman berbatasan langsung dengan daratan dan Jerman hanya memiliki garis pantai di sebelah utara dengan garis pantai dan wilayah laut yang tidak terlalu besar tentu sulit bagi Jerman untuk membangun angkatan laut yang besar letak laut di utara juga tidak strategis dan akan sangat mudah di blokade selama berabad-abad ancaman lebih banyak datang dari daratan seperti serangan Perancis di era Napoleon ini secara alamiah menjadikan angkatan darat sebagai ujung tombak dan itulah mengapa angkatan darat Jerman sangat kuat dan memiliki taktik tempur yang maju namun bukan Jerman namanya jika hanya berpangku tangan dan menyerah pada keadaan meskipun kondisi geografis kurang mendukung akhirnya pada masa awal kekaisaran Jerman hingga menjelang Perang Dunia pertama Jerman mulai membuat kapal-kapal perang dan penjelajah tapi meskipun sudah membangun banyak kapal pada Perang Dunia pertama Jerman tidak bisa melawan angkatan laut Inggris yang sangat besar Jerman tidak bisa mengamankan jalur laut dan akhirnya Inggris memblokade Jerman melalui laut blokade Inggris ini sangat merugikan Jerman selama Perang Dunia pertama kebanyakan bahan baku dan makanan Jerman diimpor melalui laut akhirnya blokade laut Inggris ini menjadi salah satu alasan Jerman menyerah pada Perang Dunia pertama setelah Perang Dunia pertama usai Jerman berubah menjadi Republik Weimar Jerman harus mematuhi perjanjian Versailles yang membatasi kekuatan angkatan laut Jerman Jerman hanya boleh memiliki angkatan laut dengan personel 15.000 orang Jerman juga tidak boleh membuat kapal selam selain itu kapal perang bobotnya tidak boleh melebihi 10.000 ton ini jelas sekali kebijakan yang melemahkan militer Jerman meskipun Inggris dan sekutunya menang dalam pertempuran laut disini bisa kita lihat bahwa Inggris sebenarnya terancam dengan kekuatan laut Jerman selama Perang Dunia pertama dan mencoba melemahkan angkatan laut Jerman perjanjian Versailles ini menghambat perkembangan angkatan laut Jerman selama masa Republik Weimar pemerintah Jerman tidak berani melanggar perjanjian Versailles yang jelas-jelas merugikan Jerman namun semuanya berubah ketika Pak Kumis naik ketampu kekuasaan di tahun 1930-an ia melanggar ketentuan dalam perjanjian Versailles dan mulai membangun angkatan laut dengan membuat kapal-kapal perang dan kapal selam rezim Nazi sangat serius dalam membangun angkatan lautnya pada tahun 1939 dibuatlah rencana Z atau plan Z ini adalah proyek pembangunan angkatan laut yang bertujuan menyaingi angkatan laut Inggris tidak main-main dalam rencana ini Jerman akan membuat 800 kapal yang direncanakan selesai pada tahun 1947 termasuk di dalamnya kapal induk Jerman Graf Zeppelin namun semuanya berubah ketika perang dunia kedua pecah keberhasilan angkatan darah Jerman dalam invasi Polandia dan Perancis membuat Hitler semakin berambisi untuk menguasai daratan invasi ketimur Rusia pun dimulai kebijakan invasi ketimur ini membuat sumber daya yang tersedia diprioritaskan untuk angkatan darat karena kebijakan invasi ke Rusia akhirnya angkatan laut Jerman seolah di nomor duakan rencana Z dibatalkan dan pembangunan kapal-kapal perang pun juga ditunda bahkan kapal induk Graf Zeppelin juga dibiarkan karena persenjataan dan bahan baku digunakan untuk pertahanan di Norwegia hanya kapal selam yang terus dibangun oleh Jerman untuk memenuhi armada laut jadi bisa disimpulkan saat pecah perang dunia kedua angkatan laut Jerman belum siap dan hanya memiliki armada laut yang kecil dibandingkan dengan Inggris dan Perancis sumber daya yang dimiliki oleh Jerman sangat terbatas dan harus ada yang dikorbankan angkatan laut Jerman dikorbankan demi ambisi Hitler untuk menguasai Rusia di awal perang memang angkatan laut Jerman cukup ditakuti terutama kapal selam new boat yang memiliki kecepatan dan mematikan namun keadaan mulai berubah ketika angkatan laut Jerman tidak bisa menguasai jalur Atlantik dan mulai mengalami kekalahan di laut ratusan kapal selam new boat karam di laut Atlantik dan ini merupakan kerugian besar bagi Jerman sementara sekutu akhirnya mengetahui bagaimana cara melawan kapal selam new boat kapal selam Jerman yang awalnya ditakuti pada akhirnya hanya menjadi sasaran empuk bagi kapal-kapal sekutu sebagai informasi tambahan setidaknya ada dua kapal selam Jerman yang ditenggelamkan sekutu di laut Jawa keberhasilan pendaratan sekutu di Normandia juga menjadi saksi betapa lemahnya angkatan laut Jerman kapal-kapal sekutu dengan mudah mendaratkan ribuan tentaranya tanpa gangguan berarti dari angkatan laut Jerman Jerman memang mengirim beberapa kapal untuk menghalangi pendaratan sekutu namun semua serangan Jerman ini tidak begitu berdampak bagi sekutu malah Jerman dan kembali kehilangan kapalnya di Normandia Nah jadi kesimpulannya angkatan laut Jerman lemah karena terbatasnya sumber daya dan kebijakan politik Jerman yang memprioritaskan angkatan darat jika memiliki sumber daya melimpah dan invasi ke Rusia tidak dilakukan pastinya Jerman akan mampu membuat kapal-kapal canggih dan menyaingi angkatan laut Inggris dengan armada laut yang kecil saja Jerman mampu menenggelamkan puluhan kapal sekutu ini tentunya menunjukkan kualitas pelaut Jerman yang kompeten Jerman tidak kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas saat itu Jerman memiliki banyak ilmuwan dan insinyur yang kompeten jika saja rencana Z berhasil dilakukan bukan tidak mungkin Jerman akan memiliki angkatan laut terkuat di dunia itulah tadi pembahasan dari kami mengenai lemahnya angkatan dan laut Jerman selama perang dunia ke-2 semoga bermanfaat dan ke-sune dan ke-2 semoga bermanfaat 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 dan